Inilah kisah pembunuh berantai Dukun Suraji Dukun Ahmad Suraji membunuh 42 perempuan selama 9 tahun lamanya Perjalanan hidup Dukun AS, begitu semua media masa kala itu menjulukinya Berakhir, ia membunuh 42 korban selama 9 tahun sepanjang 1986 hingga 1997 Dari hasil penyelidikan polisi, semua korban merupakan pasien yang datang ke rumah Suraji di Dusun Aman Damai Semua perempuan itu ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau penglaris dari Suraji Ia meminta setiap kliennya yang datang membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan arab, dan sepasang jeruk purut Syarat lainnya harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari Syarat lainnya pasien tak boleh memberitahukan ritual itu kepada orang lain Korban pertama Suraji adalah perempuan bernama Tukiem alias Iem Korban datang ke rumah Suraji pada Desember 1986 pukul 18 waktu Indonesia Barat Iem ingin mendapatkan kesuksesan hidup dari Suraji Setelah Iem mengutarakan maksudnya, dukun itu mengajaknya ke area perkebunan tebu Sungai Semayang Yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya Saat keluar, Suraji membawa cangkul, tali, dan karung Sedangkan Iem membuntutinya di belakang Langkah mereka terhenti setelah menemukan lokasi yang cocok untuk ritual ilmu pengasihan itu Suraji meminta Iem memegang senter untuk menerangi tanah yang bakal digalinya Suraji menggali lubang sedalam 1 meter Panjang lubang sekitar 1 meter dan lebar 70 cm Karena biasa mencangkul, tak butuh lama bagi Suraji untuk membuat lubang seukuran itu Suraji lalu meminta Iem masuk ke dalam lubang Kedua kaki dan tangan Iem diikat tali sambil berdiri Lalu menguruk kaki lubang dengan tanah Tubuh Iem terkubur mulai kaki hingga dadanya Sejurus kemudian, Suraji jongkok di hadapan Iem Suraji menyadarkan kepala Tukiem di atas paha kakinya Tiba-tiba tangan kiri Suraji menutup mulut dan hidung wanita itu Sedangkan tangan kanannya mencikik leher Iem Praktis, korban tak bisa berontak karena hampir seluruh badannya sudah terkubur di dalam tanah Dalam hitungan menit, nyawa Iem pun melayang meninggal seketika di tempat itu Suraji melakukan ritual lain dengan air liur korban yang sudah tidak bisa bergerak Setelah itu, tubuh korban diangkat kembali Ia membuka ikatan tali di kaki dan tangan Iem Membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang Lalu, Suraji mengembur kembali korbannya di tempat itu Esok paginya, Suraji beraktifitas seperti biasa Bertani seolah-olah tak ada kejadian apapun Ia bergaul seperti biasa dengan tetangganya Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan Suraji terhadap korban-korban berikutnya Korban kedua Suraji bernama Yusniar alias Niar Yang dibunuh pada sekitar Maret 1987 Korban ketiga, perempuan bernama Tomblo sekitar 1988 Ada juga Rusmina alias Popi itu 89 Didu dan Rusmiani itu korban 1992 Suliasti itu 1992 juga Irdayanti itu 1992 Oktober Sadim juga di tahun yang sama Kunyil di tahun berikutnya Seluruhnya diketahui ada 42 perempuan Yang telah dibunuh secara keji oleh Suraji Inibrai Korban terakhir, Suraji bernama Sri Kemaladewi Yang dibunuh pada 23 April 1997 Dari kasus inilah kebiadabannya terbongkar Empat hari setelah pembunuhan Warga dusun Amandame dibuat geger Ketika seorang pemuda menemukan mayat tanpa busana Di ladang tebu Mereka terkejut ternyata mayat itu adalah Dewi Yang dikabarkan menghilang 3 hari sebelumnya Polsek Sunggal pun menurunkan tim untuk menyelidikinya Awalnya polisi mencurigai Tumin Mantan suami Dewi Karena keduanya sering bertengkar Tapi polisi tak cukup banyak bukti Pada satu kesempatan polisi mendapatkan secerah petunjuk baru Seorang warga bernama Adreas mengaku sempat mengantarkan Dewi ke rumah Suraji Untuk berkonsultasi sebelum dikabarkan hilang Polisi kemudian mendatangi rumah Suraji Pria itu mengaku Dewi memang pernah datang ke rumahnya Namun selepas maghrib Dewi pulang ke rumahnya sendiri Karena tak cukup bukti polisi menghentikan penyelidikan Polisi mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang itu Terdapat satu benang merah Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Suraji Polisi pun lalu menggeledah rumah Suraji Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan perempuan Salah satunya milik Dewi Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap Yaitu Tumini, Tuminah, dan Ngatiah Lewat proses interogasi yang panjang Akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji Dia mengaku membunuh Dewi Polisi tidak terhenti di situ Suraji mendesak terus dari Yang semula hanya mengaku membunuh Dewi Suraji akhirnya telah mengaku membunuh 16 perempuan Hingga kemudian Ia mengaku lagi telah membunuh 42 wanita Hal itu membuat polisi terperangah dan melongo Dan berkata istighfar Perbuatan itu dilakukan dengan dalih Untuk mendapatkan kesaktian Pembunuhan berantai ini dilakukan Dari 1986 hingga 1997 Bahkan Suraji mengaku menerima bisikan gaib Untuk membunuh 72 perempuan Istri tertua Suraji Yakni Tumini Ikut membantu perbuatan suaminya Suraji dan Tumini Akhirnya mendekam di penjara Kisah Suraji dan korban-korbannya itu Ditulis dalam buku The Bastard Legends Warisan legendaris dari Para bedebah Karya Jonathan Pada 2015 Juga majalah Intisari edisi Juli 2017 Dengan judul Demi ilmu sakti Suraji membunuh 42 wanita Di ladang tebu Persidangan pun berlangsung alot Dan dilakukan maraton Hakim yang diketahui Hagora Harefa Menjatuhkan putusan Pada 27 April 1998 Dan menghukum Suraji Dengan hukuman mati Putusan hakim Di tingkat banding Dan kasasi Tidak menguah hukum mati Dukun Suraji itu Menjelang pelaksanaan hukuman mati Suraji mengajukan permohonan terakhir Pada pengadilan Untuk bertemu dengan keluarganya Termasuk Tumini Ada permintaan Terakhir Dukun tersebut Yakni bertemu dengan istrinya Itu sudah dipenuhi Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung DB Nianggolan Pada wartawan Di kantornya Jakarta 11 Juli 2008 Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik Bukti support kalian Tekan tombol subscribe Dan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton